Sebuah mobil minibus berplat nomor luar kota tiba-tiba berhenti di depan rumah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dimana ketika itu tengah dilakukan pola TKP untuk mencari barang bukti yang masih tertinggal. Dua wanita muda turun dari mobil dan tiba-tiba langsung masuk ke teras rumah saat olah TKP pembunuhan ibu dan anak. Melihat itu polisi langsung menegur dan meminta kedua wanita tersebut untuk keluar dari TKP. Ketika ditanya salah seorang wanita itu mengaku hanya penasaran ingin melihat TKP pembunuhan ibu dan anak yang ramai diberitakan. Selain kedua wanita tersebut, sejumlah warga sekitar juga berkerumun menyaksikan proses olah TKP. Salah seorang warga mengaku penasaran ingin melihat tersangka pembunuhan Tuti dan Amel. Namun warga kecewa karena para tersangka tidak dihadirkan karena memang agenda kali ini hanya olah TKP pencarian barang bukti. Meski polisi sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, namun warga mengaku belum lega karena belum dihukum. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dua orang tersangka yakni Danu dan Yosef sudah ditahan. Sedangkan tersangka Mimin, istri muda Yosef dan kedua anaknya dikenakan wajib lapor karena pertimbangan penyidik.